Gerhana Matahari atau Kusof Asyam setelah terjadi pada 20 April 2023. Berdasarkan data astronomis, gerhana matahari hibrida akan terjadi di wilayah Indonesia kecuali sebagian wilayah utara Provinsi Aceh. Gerhana matahari ini pun terlihat di sebagian wilayah di Kabupaten Pati. Hal ini terlihat dari unggahan atau postingan foto dari warga saat terjadi puncak gerhana matahari pada pukul 10.51 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk diketahui bahwa gerhana matahari hibrida terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat segaris. Gerhana matahari hibrida terjadi atas dua tipe gerhana, gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Di tempat tertentu piringan bulan teramati dari bumi lebih kecil dari piringan matahari, sehingga matahari tampak seperti cincin, yaitu gelap di sebagian tengahnya dan terang di bagian pinggirnya. Salah satu masjid di Kabupaten Pati yaitu Masjid Jauharatul Imamah Kapurongan Kecematan Pati turut menyelegarakan sholat gerhana. Puluhan warga pun berbondong-bondong mengikuti sholat gerhana, bahkan sebagian ada yang datang 30 menit sebelum pelaksanaan sholat. Warga sangat antusias mengikuti sholat gerhana lantaran gerhana matahari kali ini sangat istimewa, lantaran bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Usai pelaksanaan sholat, jemaah pun dengan seksama mendengarkan khotbah dari Ustadz Sikit Sulistiyo yang juga selaku takmir. Matahari berpulang merupakan tanda-tanda kepuasaan Allah SWT. Maka ketika terjadi gerhana, akan segeralah kalian sholat atau segera kalian mengabungkan Allah, menjunjung tinggi nama Allah SWT, memperbanyak istighfar, memperbanyak tawabat kepada Allah SWT. Ustadz Sikit juga berpesan agar jemaah pada kesempatan yang luar biasa tersebut memperbanyak istighfar, maupun memperbanyak tawabat kepada Allah SWT. Tim Liputan, Cahaya TV